Sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini, hari ini kita melakukan re-launching rumah sakit Siloam Mampang yang sudah beroperasional sejak Maret tahun 2020. Siloam Mampang ini lahirnya unik karena lahir di tengah-tengah krisis, tetapi kita melihat bahwa justru berkat dukungan dari segala pihak, selama 2,5 tahun ini justru menyelamatkan beratus-ratus jiwa. Mungkin banyak dari Bapak Ibu pernah dirawat juga atau punya kerabat dekat dan keluarga yang juga sudah pernah dirawat, sehingga jelas nyata dampak terhadap masyarakat selama 2,5 tahun ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh dokter, perawat, tenaga medis, manajemen yang pernah bekerja di Siloam Mampang selama 2,5 tahun, di masa-masa yang paling sulit. Saya juga berterima kasih kepada Pemprov DKI di bawah pimpinan Pak Guk, Pak Anies, Pak Suwedan, yang sangat memberikan support kepada kami, sehingga pembukaannya pun di dalam 3 minggu langsung kami bisa beroperasional. Dan apa yang kami butuhkan, kalau itu berhubungan dengan pelayanan kepada pasien, dan penyelamatannya, pasti kami tahu, pasti akan didukung oleh Pemprov DKI. Jadi itu suatu support yang luar biasa. Kami melayani banyak pasien di masa COVID, tetapi di era pasca COVID, saya yakin bahwa rumah sakit ini dengan lokasi di tengah-tengah keramaian Jakarta akan menjadi berkat kepada pasien dan masyarakat yang lebih besar lagi. Kini kami sudah melakukan renovasi selama 3 bulan terakhir, dan kami melakukan penyelamatannya karena rumah sakit Siloam Mampang sudah menjadi rumah sakit tersiar, dengan 200 beds, dengan fasilitas lengkap, dengan penyelamatannya Jakarta. Akan menjadi berkat kepada pasien dan masyarakat yang lebih besar lagi. Kini kami sudah melakukan renovasi selama 3 bulan terakhir, dan kami melakukan reloancing ini karena rumah sakit Siloam Mampang sudah menjadi rumah sakit tersiar, dengan 200 beds, dengan fasilitas lengkap, dengan pusat unggulan ortopedi. Karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gu, kita ini harus berpusat pada wellness, jadi rumah sehat. Ini teman-teman sekalian, izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan pertama, terima kasih. Dua tahun lebih, dua tahun setenang tepatnya, Siloam Hospital Mampang telah menjadi salah satu tempat rujukan utama untuk penanganan COVID di Jakarta. Semula, ini adalah sebuah tempat di mana ada aktivitas komersial yang kemudian dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dikonversi menjadi fasilitas penanganan COVID yang telah menyelamatkan begitu banyak nyawa di Jakarta. Karena itu kami dalam kesempatan ini pertama ingin menyampaikan terima kasih. Apresiasi, ini adalah sebuah kerja kemanusiaan nyata yang kita semua merasakan manfaatnya. Dan ini bisa menjadi contoh. Di mana ada krisis kemanusiaan datang, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah soal penyelamatan. Menyelamatkan itulah tujuan utama pertama. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagian lain. Kemudian kedua, kami menyampaikan selamat atas tuntasnya proses pembangunan pulang rumah sakit ini atau Siloam Hospital ini menjadi sepenuhnya sebuah fasilitas kesehatan yang tadi disampaikan memberikan konsentrasi dalam bidang ortopedik. Kita menyadari bahwa sebagai sebuah kota, pusat perekonomian, pusat kegiatan kemasyarakatan di Indonesia, Jakarta harus memiliki fasilitas kesehatan yang lengkap untuk segala jenis sektor kebutuhan. Jadi adanya Siloam Hospital dengan konsentrasi bidang ortopedik ini saya yakin akan memberikan manfaat yang sangat besar dan di sini bisa berkumpul para pakar-pakar sehingga Siloam Hospital ini bukan saja menangani pasien tapi harapannya terjadi pertukaran pengetahuan, pertukaran pengalaman yang nantinya akan memajukan pemahaman kita, pemahaman tim medis tentang penanganan pasien khususnya di aspek ortopedik ini. Jadi saya ucapkan selamat dengan kami di Membro PKI selama 2 tahun ini kolaborasi amat intensif dengan tim di Siloam Hospital dari penanganan COVID sampai dengan aktivitas-aktivitas derivatif lainnya. Jadi ini sebuah kolaborasi panjang, kami berharap ini bisa diteruskan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, kami melakukan relaunching Siloam Mampang di pagi hari ini. Hari Jumat, tanggal 16 September tahun 2022, Siloam Hospital Mampang dengan ini resmi dinyatakan di Buka. Saya bersyukur karena Siloam Mampang yang lahir di tengah-tengah krisis, justru Tuhan telah pakai untuk menjelamatkan beratus-ratus jiwa. Ternyata, justru di tengah kesulitan yang paling penampang, justru di situ juga kesempatan yang terbesar untuk kami boleh melayani masyarakat. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih sayang kepada setiap doktor, rawat, tenaga medis, karyawan, manajemen yang pernah bekerja di Siloam Mampang selama 10 bulan tahun. Yang asalnya adalah dari berbagai Siloam Mampang juga. Dengan keberanian dan ketekunan di masa yang tidak tertentu, pantang menyerah, tidak mengenal malah sampai akhirnya pandemi mulai berakhir. Selamat menikmati. Kita akan mulai bersama Silahkan dalam 3, 2, 1 Terima kasih Berhenti-berhenti selamat menikmati Tolong Bampang Tolong Bampang Saya akan langsung saja Memandu abah-abah dalam 3, 2, 1 Silahkan ditabur perkusinya dan juga remana Tadi ini boleh tepuk tangan yang paling keren Luar biasa sekali dengan ini Silahkan hospital Bampang Telah diresmikan Ini boleh tepuk tangan yang paling keren Luar biasa sekali dengan ini Silahkan hospital Bampang Telah diresmikan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!